Om swastiastu sahabat bali tamat sekar dimanapun berada berjumpa kembali bersama kami bali tamat sekar channel channel yang senantiasa memberikan informasi faktual untuk anda sahabat sekalian pada video sebelumnya kami telah mengunggah prosesi upacara ngetenin yang merupakan salah satu prosesi penting dari upacara pengabenan yang dilaksanakan oleh kerama desa adat melayang desa dinas pejenkajo kecamatan tampak siring kabupaten gianyar pada video ini kami mengunggah lanjutan dari prosesi upacara ngaben langasti kinembulan di desa tersebut yakni upacara ngening dan ngaskara upacara ini dilaksanakan pada hari minggu tanggal 4 Agustus 2024 prosesi diawali dari balai banjar desa banjar melayang disini banjar melayang ini merupakan salah satu banjar dinas di desa pejengkajo desa dinas pejengkajo dan sekaligus desa adat melayang jadi sudah lewat ini juga iri-iringan di belakang dari mat yang munut pengadag ini sudah berjalan sampai di tikungan di selatan lebanjar menuju ke tempat ngening yakni ke kelebutan atau sumber air yang ada di tepi tukat petanuh yang merupakan tukat pembatas antara kecamatan tampak siring dengan kecamatan ubud ngening ini diikuti juga oleh seluruh peserta upacara fitrayannya yakni 18 sawa jika pada upacara ngeninin kemarin itu ada yang lupa kami sampaikan pada video sebelumnya yakni sarana berupa sangurib sebagai kelengkapan juga tempat berstananya atman dan ketika sudah selesai ngeninin sangurib itu berganti nama menjadi sawa resi disanalah atman berstana nah juga ada pengadag nah pengadag itu sekarang sebagai simbol berstananya atman disucikan disembahyang ya sebagai simbol pembersihan roh sebagai simbol pembersihan roh memohon agar segala kebaikan segala kekotoran segala kebaikan yang dilaksanakan oleh atman oleh orang yang meninggal itu menjadi bersih dan dilanjutkan kemudian segala kekotoran itu dibersihkan seperti upacara ngeninin pada hari sebelumnya jadi pada dua hari sebelumnya upacara ini juga dikawal penuh oleh bendesa adat desa adat melayang bapak debo nyoman dano serta pengraja kekaryo para pemangku desa adat melayang ini sudah sampai di tempat melancongkan upacara semuanya duduk dengan tertib dan bendesa menyampaikan arahan antara pemangku menyiapkan upacara suasana di sekitar lokasi upacara tempat seperti di hutan ada pohon yang cukup besar dan suara air di tempat petanung terdengar begitu jelas pemandangan di tempat upacara ini sangat indah dan karena desa adat melayang ini juga menarik wisatawan dan ada sejumlah akomodasi wisata disana seperti villa kemudian juga restoran turis juga terlibat sudah kemali itu ada segahan sebagai penyambut selanjutnya diiring menuju ke Balai Pianyan dan disambut tabuh leganjur selanjutnya lagi di istanakan di Balai Pianyan di depan dari sawo resi tata sedemikian lupa sangat rapi dan ada tempat atau keluarga dari yang diupacari fitranya diupacari nabian ambil bekas bekas sisa suguhan atau persembahan makanan pada saat pacaran sebelumnya yaitu pada tanggal 2 dan pada tanggal 3 itu disebut dengan ukara nyung atau nyepi tidak ada aktivitas di Balai Pianyan ini pada tanggal 3 pada tanggal 2 dilaksanakan mentenin dan ini bendesa menyampaikan pengumuman dan memohon partisipasi ke bendesa untuk mengambil perlengkapan pasaran yang diperlukan untuk proses berikutnya yaitu proses naskaro inilah persiapan naskaro ya teman-teman dengan itu dilaksanakan pada pagi hari di sore hari sekitar pukul 4 pukul 5 sore ini sudah suasananya berubah itu ada banyak sajen yang disebut dengan banten pengadang adang yang merupakan sarana penting yang harus ada dalam prosesi naskaro ini naskaro adalah upacara pembersihan agung inilah pembersihan terakhir dan merupakan puncak dari prosesi upacara pengabenan yang mana memimpin upacaranya adalah seorang sulinggi yang dalam upacara ini adalah ide pedanggung dari griyo sanding pejen namanya griyo sanding pejen atau mempercara umat duduk dunia tertutup menunggu kehadiran hidup randa dan penuh sekali teman penuh sekali di pianggung nah ini hidup randa sudah datang disambut oleh bendesa desa adat melayang dan siwakrana dibunut oleh pengiring menuju ke balai pemiosan atau balai kewedan di bagian lain dari balai pianggan atau lokasi berlangsungnya upacara pitrayani ini sahabat teman-teman sekalian tanpa suka santin ngayah ngaturang santin atau hidung suci keagamaan yang disampaikan melalui pengeras suara hidung suci keagamaan hidung spiritual yang disampaikan ini berkenaan dengan ajaran-ajaran spiritual yang berkenaan dengan upacara pitrayani dibalik kewedan persiapan dilaksanakan sementara umat yang hadir pada saat ini penuh ini terdiri dari keluarga yang melangsungkan upacara ngabin dan keluarga yang berkaitan misalnya yang tinggal di luar desa atau saudara dan ini tampak para peserta upacara ngabin itu mengikuti prosesi pembersihan ageng yang secara fisik ini langsung dilaksanakan dilakukan oleh peran peran istri istri atau oleh tapi nih ini dari geria yang ini adalah geria sanding disaksikan oleh seluruh umat yang hadir undangan juga hadir pada saat ini undangan puncak yang tampak disini ada para pengelingsir dari warga dari dua golongan yakni semeton pasak dan semeton satria kandu juga undangan dari lembaga-lembaga pemerintahan setelah selesai itu dilaksanakan upacara persembahyangan dari pengadak di sandar surya selesai itu seperti pada saat menas akma ring dengan suang suang yang dibunut oleh keluarga itu mundur tiga selanjutnya istanakan kembali di balai pihatnya disampun melingis pemangku tanpa melakukan koordinasi untuk melaksanakan tugas dan juga pecalang meng moksi dan sudah dilaksanakan persemayangan teman-teman persemayangan disini seperti juga persemayangan dalam upacara keagamaan Hindu di Bali dilaksanakan bersama persemayangan yang khusus di dalam upacara persemayangan ini adalah persemayangan yang ditujukan kepada yang meninggal dengan sikap persemayangan ujung jari atau ujung sarana persemayangan dalam hal ini menggunakan kuangen ada di ujung hidung ini kesmayangan yang di tujukan bagi orang bagi roh yang meninggal dengan penuh kekusukan dengan penuh doa memohon kepada edaseng yang diwasa agar roh yang meninggal itu mendapat jalan dan tempat terbaik kuangen atau bunga dari berbagai warna yang digunakan dalam sarana sembahyangan ini di kumpul menjadi satu yang nantinya akan digeseng atau dibakar pada upacara ngabel yang dilatakan keesokan hari Senin dari Senin tanggal 5 Agustus 2024 nah jadi demikian sahabat teman-teman sekalian jalannya upacara ngaskara selesai dipercikan tirte pada seluruh yang hadir dan setelah itu disampaikan Dharma Wachana mengenai makna dan sumber-sumber sastra sumber Weda jadi ajaran Weda dari upacara Ngaben salah satu hal pokok yang kami dapatkan dari Dharma Wachana Hidup Randa bahwa Ngaben itu bukanlah tradisi Ngaben ini adalah ajaran Weda dimana ada dua jalan bagi umat Hindu yang meninggal segera dikembalikan ke alam dalam bentuk abu atau bisa melalui prosesi penguburan namun pada akhirnya juga diaben demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini tak lupa kami menyampaikan terima kasih atas kebersamaan sahabat dan teman-teman semua mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan atau yang salah kata sampai jumpa pada video kami berikutnya dan kami akhiri dengan Paramah Santi Om Santi 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 Om terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih